Intro Naiknya berbagai bahan kebutuhan pokok, nangkaya baras, hintalu hingga minyak lama ternyata mulai berdampak pada pelaku usaha makanan Akibat kenaikan beberapa bahan pokok ini, maka harga berbagai menu makanan pun ada nang dinaikan seribu rupiah sabung kosya Walaupun ada kenaikan nangkaya baras, namun kadar terlalu meloncak tinggi Naiknya berbagai bahan kebutuhan pokok, nangkaya baras, hintalu hingga minyak lama ternyata mulai berdampak pada pelaku usaha makanan Iniwati pemilik warung Prasmanan di kawasan Cendana, Banjarmasi Utara KW Tokudi Prima TV besokan Jumat 23 Pebuali 2024 memadakan Harga berbagai bahan kebutuhan pokok mulai mengalami kenaikan minyak lama Kenang biasanya dieceran dijual sekitar Rp12.000 selitarnya, naik menjadi Rp15.000 selitarnya Baras berangsur-angsur naik dari kisaran Rp14.000 sampai Rp20.000 selitarnya Hintalu dari Rp28.000, wahini dijual Rp30.000 sekilonya Akibat kenaikan beberapa bahan pokok ini, maka harga berbagai menu makanan pun Ujar iniwati dinaikkan Rp1.000 sebungkusnya Namun kenaikan ini berdampak pada penjualan dagangannya nangmulai sepi Agak boleh, kalau misalnya untuk harga-harga saat ini itu udah mulai naik semua atau bagaimana nih? Ya mulai naik sih dek, makanya pedagang agak kesulitan Mau naikkan harga, kita gak enak sama pelanggan Padahal naiknya Rp1.000 saja, tapi aku ini orangnya gak enakan Kalau sembahku memang sudah melangkung tinggi, beras sudah Rp14.000, itu yang stabil yang kami beli Kalau minyak baru saja naiknya Rp15.500, minyak curah itu Kalau biasanya apa yang berapa? Kalau biasanya sih, baru kemarin-kemarin itu baru Rp12.000 saja, Rp12.500 satu liter Sekarang sudah Rp15.500, Rp15.500 lah minimal Dan itu kita harus agak mengurangi lah nasi itu sedikit, menyerang bungkus kan cuma Rp11.000 Kalau sayur orangnya minta Rp4.000, kami naik Rp1.000 jadi Rp12.000 Tapi ini berpengaruh juga kalau misalkan untuk orang-orang yang datang ini makin menurun atau bagaimana? Kalau di sini deh, kalau dinaikkan jelas mengurangi pengaruh Mengurangi orang yang beli Kabahinas Pedagangan Wan Perindustrian Bancar Masin Ihramu Ptesar Memadahkan haraga berbagai bahan kebutuhan pokok di pasar tradisional justru relatif stabil Walaupun ada kenaikan nangkai baras namun kadat terlalu meloncak tinggi Sedangkan untuk Hintalu ujar Ihramu Ptesar Dalam sebulan ini haraganya mengalami kenaikan Sehingga untuk mengantisipasi pasokan Hintalu tetap aman menjelang bulan Ramadan Maka pemerintah kota telah melakukan kerjasama dengan kota Blitar Ini sudah komplikasi ya dari pemerintah kota Masin Ihramu Ptesar Sudah komplikasi dari pemerintah kota Blitar Mudah-mudahan tidak ada yang bersambut Dan bisa dilaksanakan untuk kerjasama antar daerah Dengan pemerintah kota Blitar untuk telur ayam Sehingga mengantisipasi dengan kotaikan hadir telur ayam Mudah-mudahan bersediaan dan ada yang ada Sehingga bisa menjauh stabilitasannya telur sedih dan telur ayam Untuk telur ayam itu kisaran di angka 28 kali Untuk telur ayam ini di pasar atas harian Kalau di pasar-pasar lain mungkin PRN bisa melihat di aplikasi dedikasi Cuma insya Allah ada tidak berkembang komoditas Yang kita berikan informasi harganya di dalam aplikasi tersebut Untuk di pasar kulituan juga masih 28 kali Terima kasih telah menonton!